Halo guys, selamat kembali di channel Septiandas dengan 10 channel yang memberikan sedikit pengetahuan untuk kalian semua pada kali ini kita akan membahas dan mempelajari tentang zaman paleolitikum agar kalian lebih mudah memahaminya kita akan membahas 5 pokok dalam mempelajari zaman paleolitikum sebelum melihat materinya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa, dimulai oke, langsung saja kita lanjut pengertian zaman paleolitikum zaman paleolitikum atau disebut juga dengan zaman orang tua ets, salah, maksudnya zaman batu tua kenapa disebut sebagai zaman batu tua? jawabannya, karena pada masa itu manusia purba menggunakan batu yang masih alami dengan kata lain, masih kasar belum diasah atau dipoles berarti zaman ini belum mengenal adanya batu asah kita lanjut zaman paleolitikum diperkirakan terjadi pada masa Pleistocene atau zaman es berarti zaman ini masuk ke dalam zaman quarter dan berlangsung kira-kira 600 ribu sampai 100 ribu tahun yang lalu jika dilihat dari alat-alat pendukung kehidupan mereka diperkirakan pada masa itu manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berburu secara berkelompok dan meracik makanan dengan sederhana periode zaman paleolitikum periode zaman paleolitikum terbagi menjadi tiga yang pertama zaman paleolitikum tua periode ini merupakan periode pertama kali manusia berkembang ke arah yang lebih berbudaya pada masa ini muncul peralatan dari batu yang dibuat dengan sistem benturan yaitu dengan mementurkannya dengan batu yang lain yang lebih keras tradisi pembuatan alat-alat ini disebut dengan tradisi peralatan oldoan yang kedua zaman paleolitikum madia pada periode ini manusia purba diperkirakan telah memiliki kepercayaan hal ini dibuktikan dengan ditemukannya artefak-artefak kesimpulannya pada periode ini mereka memiliki kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme animisme adalah keyakinan dan kepercayaan terhadap roh maksudnya bahwa setiap benda di bumi ini mempunyai jiwa yang meski dihormati agar roh tersebut tidak mengganggu mereka sedangkan dinamisme adalah keyakinan atau kepercayaan pada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib yang mengontrol kehidupan mereka bingung cara membedakannya jadi kita bikin kesimpulan aja kalau animisme adalah memuja roh sedangkan dinamisme memuja benda-benda kita lanjut periode yang ketiga adalah zaman paleolitikum muda pada periode ini manusia purba sedikit lebih berkembang karena mereka mulai menemukan peralatan-peralatan berburu seperti panah, tombak, dan pisau yang menyempurnakan teknik berburu mereka pada masa ini banyak sekali kebudayaan yang muncul karena penyebaran manusia yang luas hingga ke pelosok bumi manusia pendukung zaman paleolitikum jenis manusia purba yang hidup pada zaman ini adalah Bukti penemuannya adalah fosil-fosil yang ditemukan di aliran sungai Bengawan Solo untuk menaik ciri-ciri manusia purba akan dijelaskan di video selanjutnya kebudayaan dan peralatan kebudayaan adalah suatu keseluruhan dari hasil karya dari manusia berdasarkan hasil karyanya kebudayaan paleolitikum dikelompokkan menjadi dua yaitu kebudayaan pacitaan dan kebudayaan ngandong kenapa bisa disebut dengan kebudayaan pacitaan dan kebudayaan ngandong jawabannya karena ini merupakan daerah tempat penemuan hasil kebudayaan tersebut langsung saja kita bahas yang pertama adalah kebudayaan pacitan kebudayaan pacitan adalah kebudayaan yang berkembang di daerah pacitan Jawa Timur yang ditemukan oleh Koeniswal tradisi ini dikenal dengan stone kultur atau peralatan yang terbuat dari batu contohnya adalah kapak perimbas atau nama lainnya chopper kapak penetak dan kapak genggam jadi itu ya untuk kebudayaan pacitan sekarang kita masuk ke kebudayaan ngandong kebudayaan ngandong adalah kebudayaan manusia praaksara yang menghasilkan berupa alat-alat perkakas dari batu dan tulang contohnya adalah belati maksudnya disini adalah pisau belati ya dua tombak dari tanduk rusak dan tiga plekes ya atau alat serpi kebudayaan ini dikenal dengan nama kebudayaan perkakas nah kalau kalian bingung cara membedakannya antara pacitan dan ngandong itu sangat mudah jadi kita simpulkan pacitan adalah alat-alat yang terbuat dari batu sedangkan ngandong adalah alat-alat yang terbuat dari serpihan-serpihan batu atau tulang selanjutnya kita bahas peralatan yang digunakan peralatan yang digunakan pada zaman paleolitikum satu kapak genggam kapak genggam banyak ditemukan di daerah pacitan alat ini dinamakan kapak genggam karena alat tersebut serupa dengan kapak tetapi tidak bertangkai dan cara menggunakannya dengan cara menggenggam cara pembuatan kapak ini dilakukan dengan cara memangkas salah satu sisi batu sampai menajam dan sisi lainnya dibiarkan apa adanya sebagai tempat untuk menggenggam kapak genggam berfungsi untuk menggali ubi memotong dan menguliti binatang kedua kapak perimbas alat ini biasanya disebut chopper kapak perimbas berfungsi untuk merimbas kayu memahat tulang dan sebagai senjata lainnya alat ini paling banyak ditemukan di daerah pacitan lalu selanjutnya yang ketiga adalah alat-alat dari tulang binatang dan tanduk rusak salah satu alat peninggalan zaman paleolitikum adalah alat yang terbuat dari tulang binatang kebanyakan alat dari tulang ini berupa alat penusuk atau belati pisau belati tadi ya maksudnya fungsi fungsi dari alat ini adalah untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah selain itu alat ini juga digunakan sebagai alat untuk menangkap ikan alat-alat tulang ini termasuk hasil kebudayaan ngandong selanjutnya yang keempat adalah flek atau flekes flekes yaitu alat-alat kecil yang terbuat dari batu maksudnya adalah serpihan batu yang dapat digunakan untuk mengupas makanan flekes ini termasuk hasil kebudayaan ngandong juga sama seperti alat-alat dari tulang binatang tadi kebudayaan alat-alat ini pada umumnya adalah untuk berburu menangkap ikan mengumpulkan ubi dan buah-buahan ciri-ciri kehidupan manusia pada zaman Paleolitikum ciri-ciri pada zaman ini sangat mudah kita ingat karena mereka zaman tua ya jelas hidupnya masih sangat bergantung dengan alam ciri-cirinya bisa dilihat yang pertama adalah hidup berpindah-pindah atau nomaden kenapa mereka bisa hidup berpindah-pindah jawabannya karena mereka belum memiliki tempat tinggal yang tetap yang kedua berkelompok kecil dengan tujuan untuk memudahkan mereka dalam mencari makan jadi hidupnya itu berkelompok yang ketiga masih bergantung dengan alam sekitar keempat masih menggunakan peralatan yang sederhana dan yang kelima yaitu masih berburu atau nama lainnya adalah food gathering yang terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati